Hai 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 Biasanya, kelulusan sekolah merupakan suatu hal yang paling ditunggu-tunggu. Saking bahagianya, tak jarang muncul berbagai macam acara atau kebiasaan aneh para siswa demi merayakan kelulusan. Dari yang absurd hingga yang bikin geleng-geleng kepala. Tindak tanduk para siswa ini pun tak sedikit berbuah kehebohan dan menuai berbagai hujatan dari banyak pihak. Di sisi lain, meskipun kerap mengandung nilai-nilai negatif, tradisi tersebut justru awet dan menjadi agenda wajib bagi para siswa setiap tahunnya. Seperti tujuh tabiat aneh kelulusan SMA di berbagai negara berikut ini. 1. Norwegia Di negara Norwegia ada satu kebiasaan saat hari kelulusan yang bisa dibilang aneh dan juga kelewat batas. Para siswa SMA di sana merayakan kelulusan dengan melakukan pesta dua minggu lamanya. Para Rush, sebutan anak SMA di sana merayakan kelulusan sekolahnya dengan mengenakan celana panjang dan topi merah sejak tanggal 1 Mei hingga hari konstitusi pada 17 Mei setiap tahunnya. Di malam tanggal 16 Mei, mereka akan menyewabis atau semacamnya dan dilanjutkan dengan acara minum alkohol beramai-ramai, lalu dibarengi dengan memutar musik dengan keras. Tak sampai di situ, besok paginya mereka akan merayakan hari kemenangan mereka atau hari konstitusi Norwegia tanpa mandi dan hanya mengenakan baju yang mereka pakai saat parti kemarin. 2. Jepang Dikenal sebagai negara yang maju di bidang pendidikan, ternyata Jepang memiliki tradisi kelulusan yang terbilang romantis. Tradisi yang berkembang sejak akhir Perang Dunia Kedua ini disebut sebagai tradisi pelepasan kancing. Di hari kelulusan, para siswa datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian seperti biasa, tapi pada saat acara berlangsung, para siswa pria akan melepas kancing kedua mereka kepada siswa perempuan. Hal itu tak lain tak bukan sebagai bentuk bahwa mereka memiliki rasa suka, cinta, dan sayang kepada orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, para siswi juga memiliki hak untuk melakukan hal serupa kepada siswa pria. Romantis sekali bukan? Nah, di lain sisi, alasan dibalik pemilihan kancing nomor dua adalah karena posisi kancing tersebut berada dekat dengan hati, yang melambangkan perasaan yang tulus. Bukan hanya sebagai ajang perayaan kelulusan saja, tapi di negara matahari terbit acara kelulusan ini juga bisa digunakan sebagai momen yang tepat untuk menyatakan perasaan ke orang terkasih. 3. Korea Selatan Kalau di Indonesia ada tradisi corak-coret seragam, lain lagi dengan di negeri Gingseng, Korea. Negara satu ini memiliki tradisi merobek pakaian di saat hari kelulusan. Diawali dengan acara lempar-melempar makanan, seperti mayonis hingga tepung. Setelahnya baru dilanjutkan dengan acara merobek pakaian satu sama lain. Di negara lain, melakukan aksi tersebut tentunya pasti akan mendapatkan hujatan dari banyak pihak, namun di Korea, hal itu sudah biasa dilakukan. Di balik tradisi yang sudah melekat di kehidupan siswa SMA sana, ternyata kebiasaan tersebut memiliki makna tersendiri. Kebiasaan merobek seragam yang sudah kotor dari noda makanan itu memiliki arti bahwa para lulusan telah menjadi dewasa, bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun begitu, tradisi ini ternyata sudah jarang terlihat, karena tradisi ini sempat dilakukan secara berlebihan oleh oknum siswa yang membuat pihak kepolisian dan kementerian pendidikan di Korea mulai menindaklanjuti tradisi ini. 4. Belanda Kalau di negara lain, perayaan kelulusan identik dengan hal yang berbau negatif, di negara kincir angin Belanda justru dilakukan dengan hal yang bisa dikatakan sangat sopan dan nasionalisme. Di hari kelulusan, para siswa di sini memiliki mekanisme perayaan yang berbeda dengan negara lain, di mana di Belanda pengumuman kelulusan dikirim kepada orang tua atau wali murid lewat surat atau telepon. Nah, para orang tua atau wali tadilah yang memberi tahu hasil kelulusan kepada para siswa. Setelah tahu lolos tidaknya, barulah para siswa mengibarkan bendera di rumah masing-masing dan menggantungkan tasnya di tiang bendera. Bahkan, ada pula yang menambahkan kain bertuliskan tulisan, Ik ben sekslah, yang berarti saya sudah lulus di tiang bendera sebagai ungkapan senang dan suka cita. Sangat cocok dan pantas untuk ditiru ya cara anak-anak di Belanda ini dalam merayakan keberhasilan mereka. 5. Rusia Beralih sedikit ke negara Rusia Negara berjuluk beruang putih itu rupanya juga memiliki kebiasaan yantrik saat acara kelulusan di negara mereka. Demi merayakan kelulusan, para siswa sekolah tinggi Komando Lintas Udara pengawal Riazan ini nekat melakukan pertunjukan memegang kayu yang tengah terbakar. Aksi ekstrim itu rupanya tak berhenti sampai di situ. Para siswa juga mempraktikan aksi-aksi memukau seperti pertunjukan teknik pertempuran, penanganan senjata, hingga atraksi terjun payung. Sungguh sangat berbeda dibandingkan dengan negara lain ya. Kalau aksi ini patut untuk diacungi jempol, karena sangat istimewa dan sulit dijumpai di negara manapun. Apalagi aksi-aksi ini terbilang positif dan tidak merugikan banyak orang. 6. Argentina Beda tempat, beda pula kebiasaannya. Begitu pula di Argentina yang mana para siswanya melakukan tradisi lempar makanan di saat hari kelulusan. Meskipun sebenarnya tradisi ini cukup merugikan karena membuang makanan bukan merupakan suatu tindakan yang bijak. Tapi tetap saja, di Argentina tradisi ini begitu melekat hingga sekarang. Mulai dari telur, tepung, susu, hingga bahan makanan lainnya mereka gunakan sebagai senjata dalam perang makanan tersebut. Tradisi melempar makanan di Argentina ini sendiri bermaksud sebagai wujud bahagia mereka karena sudah berhasil lulus dari sekolah mereka. Meskipun itu bukan hal yang bisa dibenarkan, tapi mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka lakukan sebagai tanda lulus mereka. 7. Indonesia Tak lengkap rasanya kalau tak membahas tradisi aneh saat kelulusan sekolah di negara Indonesia. Di negara plus 6-2 ini, para siswa terbiasa melakukan hal-hal yang bisa dibilang tak pantas untuk dilakukan, seperti cora-coret seragam dengan vlog suwarna-warni. Apalagi tak jarang siswa melakukan aksi cora-coret di bagian terlarang wanita, di mana hal tersebut sedikit banyak mengandung pelecehan kepada siswi itu sendiri. Setelah aksi cora-coret seragam, barulah mereka melakukan konvoy masal di jalanan, yang mana kerap menghadirkan masalah dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Meskipun sudah sering diberi peringatan untuk tidak merayakan dengan cara seperti itu, namun masih saja ada oknum siswa yang nekat melanggarnya. Lagipula, daripada seragam harus rusak karena hal konyol seperti itu, lebih baik disumbangkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu saja tujuh tradisi aneh kelulusan sekolah di berbagai negara. Meskipun tujuannya sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan menempuh pendidikan, tapi tetap saja, tidak semua aksi-aksi itu patut untuk dilestarikan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!